Viral beda bumbu indomie di Jawa dan luar Jawa, Indofood akhirnya beri penjelasan. Pada minggu 9 Juni 2020, di media sosial viral sebuah foto yang menunjukkan perbedaan bumbu mie instan dari indomie varian goreng. Tweet itu juga dilengkapi dengan foto kenampakan perbedaan bumbu antara indomie produk luar Pulau Jawa dengan indomie yang diproduksi di Pulau Jawa. Pada indomie produksi luar Jawa, bumbu mie instan terdiri dari minyak, kecap, bumbu cabai, penyedap rasa, dan tidak ada saus maupun bawang goreng. Sementara pada indomie yang diproduksi di Pulau Jawa, bumbu mie instan terdiri dari bawang goreng, penyedap rasa, saus, kecap, dan minyak. Menagapi hal itu, General Manager Marketing Noodle Division PT Indofood CBP, Sukses Mamur, TBK, Joli Atman mengatakan informasi yang tersebar di media sosial tersebut adalah benar. Memang benar, indomie goreng memiliki dua SKU atau Stock Keeping Unit yang disesuaikan dengan lidah masyarakat, ujar Julia saat dikonfirmasi oleh Kompas.com selasa 9 Juni 2020. Menurutnya, tim marketing noodle Indofood telah melakukan tes dan mendapatkan pandangan yang berbeda dari konsumen indomie di beberapa daerah sebelum meluncurkan produk ke pasar. Tim marketing noodle kami melakukan tes dan mendapatkan insight yang berbeda dari masyarakat. Penggemar indomie goreng di Indonesia, dari beberapa daerah, ujar Julia. Ia menambahkan dengan adanya tes dan pandangan dari masyarakat penggemar indomie, PT Indofood dapat menyesuaikan dengan selera masyarakat lokal. Sementara itu, Head of Corporate Public Relations Indofood, Novi Arlaida, menambahkan terkait perbedaan saus seperti diunggahan tersebut. Untuk di Jawa, produk di Pulau Jawa betul menggunakan saus cabai. Untuk yang luar Jawa, menggunakan bubuk cabai. Karena mereka lebih suka indomie dengan saus cabai. Tapi kalau mereka yang di luar, Jawa lebih suka indomie dengan bubuk cabai. Katanya sewaktu dihubungi terpisah selasa 9 Juni 2020. Menurutnya, pemilihan selera atau rasa yang disukai ini berdasarkan tes yang telah lama dilakukan pihak Indofood. Novi menjelaskan adanya dua jenis kemasan indomie goreng dengan perbedaan bumbu ini telah ada lebih dari 10 tahun yang lalu. Di pasar sudah ada lama sekali, sudah lebih dari 10 tahunan. Lanjut dia. Terima kasih.